Seorang kakek 56 tahun di kota Tegal merampas sepeda motor dengan mengaku sebagai polisi. Modus tersangka yakni menghentikan korban pengendara sepeda motor dengan dalih ada razia narkoba. MRJ warga pemalang Jawa Tengah diamankan polisi karena diduga melakukan perampasan sepeda motor di jalan Kapten Ismali, kota Tegal. Dalam aksinya tersangka ditemani seorang kawannya yang tengah dalam pengejaran polisi. Tersangka bersama rekannya sengaja mencari calon korban di kota Tegal. Setelah berkeliling tersangka mendapatkan target yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Saat melancarkan aksinya tersangka memepet dan memperhentikan korban lalu mengaku sebagai polisi dengan dalih tengah melakukan razia narkoba. Korban bernama Reno Susanto lalu dibawa ke sebuah minimarket disuruh untuk membeli rokok. Saat korban masuk ke dalam minimarket tersangka membawa kabur sepeda motor korban. Malang bagi pelaku, korban yang menghubungi temannya berhasil menangkap salah satu tersangka dan diserahkan ke polisi. Dia berdua ini keliling ya dari pemalang keliling ke Tegal kota mencari sasaran pada malam hari tadi malam melaksanakan kegiatan dia itu atau mereka ini kegiatan melakukan pemerasan. Dengan cara mengaku polisi memberhentikan korban, korbannya bernama RS. Tersangka mengaku ia berpura-pura menjadi polisi untuk meyakinkan korban agar menuruti perintahnya. Tersangka mengincar pengendara sepeda motor yang sendirian. Kepada polisi tersangka mengaku baru satu kali melakukan aksinya. Kebibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Polisi kini tengah memburu satu tersangka lain yang telah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang atau DBO. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainyos melaporkan. Terima kasih.